Untuk kepentingan penyidikan, persanggaan HP dibawa ke Jakarta dan hari ini dilakukan penanggung terhadap persanggaan HP selama 20 hari pertama. Ruki Hampa Gawak Buruan KPK sekitar setengah tahun harus mengakhiri pelariannya. DPO KPK itu berhasil ditangkap di wilayah kota Jayapura, Papua. Kami juga memanggil beberapa orang saksi hari ini di antaranya Pak Andi Arief. Kemuan KPK bahwa ada yang menerima bantuan dari Pak KPK, saya diminta untuk tolong untuk mengembalikan uang itu. Dugaan aliran uang yang diterima oleh persanggaan HP dan kemudian diduga juga diterima oleh pihak-pihak lain. Sumpahnya ke demoran atau sebuah? Bukan, bukan, bukan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang tunai 1,5 miliar rupiah dari staf DPP Partai Demokrat Raihan Halifah terkait kasus suap yang menyeret Bupati Nonaktif Membrano Tengah Riki Hampa Gawak. Saya kalau ingat Partai Demokrat ini selalu pengen ketawa. Sejak dulu saya kurang suka dengan orang-orang di partai ini yang pencitraannya itu seperti cewek yang makeupnya terlalu tebal. Cejaran pada pentolan demokrat berakhir dengan penyerahan 1,5 miliar kepada KPK. Kita ingin juga mengetahui sebetulnya seperti apa yang terjadi sebenarnya. Kita bekerja dengan hukum saja. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang tunai 1,5 miliar rupiah dari staf DPP Partai Demokrat Raihan Halifah terkait kasus suap yang menyeret Bupati Nonaktif Membrano Tengah Riki Hampa Gawak. Tidak ada sedikitpun yang berubah ikhtiar kita. Jalan terus. Itu memang jadi bom nuklir untuk Anies Baswedan. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambang. Meradangnya tidak karena pertemuan itu menurut saya, tapi memang angkanya tidak menaik-naik. Direktur Riset SMRC, Denny Irvani, mengatakan bahwa elektabilitas Anies justru menurun. Ganjar mengalami penguatan, Prabowo itu cenderung tidak mengalami perubahan berarti. Yang menurun justru Anies Baswedan. Demokrat meski berhasil menggeser golkar di posisi ketiga, namun suaranya juga turun dari 8,7 ke 8 persen. Ya dengan angka seperti itu, ya wajar meradang. Ya dengan angka seperti itu, ya wajar meradang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang 1,5 miliar dari staf diwan pimpinan pusat atau DPP Partai Demokrat Raihan Halifah. Jurubicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, Tim penyidik telah memeriksa Raihan sebagai saksi dugaan korupsi Bupati Mambiramo Tengah Nonaktif, Riki Hampagawak. Riki ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap, gratifikasi, dan tindak bidana pencucian uang. Ia juga merupakan kadar demokrat. Tim penyidik menalami pengetahuan saksi tersebut, antara lain terkait dengan dugaan aliran uang tersangka RHP ke beberapa pihak. Sekaligus dilakukan penyitaan uang 1,5 miliar dari saksi dimaksud ujar kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan yang dikutip pada 26 Mei 2023. Jurubicara berlatar belakang Ceksa tersebut mengatakan, Raihan diperiksa di gedung merah putih KPK pada selasa 23 Maret 2023. Penyidik juga mengulik dugaan aliran uang panas dari Riki ke sejumpa pihak. Pada kesempatan tersebut, penyidik sedianya memeriksa presenter televisi swasta Brigitte Pemanohara. Namun, ia tidak hadir dan minta pemeriksaan dicadwalkan ulang pada pekan depan. KPK ingatkan untuk kooperatif hadir sebagaimana komitmen yang disampaikan yang bersangkutan. Tutor Ali Pemeriksaan terhadap kedua saksi itu pun dilakukan di gedung merah putih KPK sampai saat ini. KPK masih terus berupaya mencari tahu kemana saja aliran dana korupsi Riki Hampagawa. Adapun Riki diduga menikmati uang swap, gratifikasi, dan pencucian uang sebesar 200 miliar sejauh ini. Tim penyidik menyita berbagai aset Riki dengan nilai mencapai puluhan miliar. Sebelum pemeriksaan raihan, KPK juga pernah mencecar Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Babilu DPP Partai Demokrat Andi Arief sebagai saksi. Pada Senin 15 Mei 2023, KPK memanggil Ketua Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief. Ia mengaku diperiksa penyidik terkait sumbangan yang diberikan Riki ke kader Demokrat. Ada pengakuan dari Riki Hampagawa bahwa dia pernah ada sumbangan. Ujar Andi Ariefsa ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK 15 Mei. Andi didalami penyidik terkait pengetahuannya tentang dugaan aliran uang dari tersangka Riki Hampagawa kepada kader Partai Demokrat. KPK menyatakan ada pihak-pihak yang diduga sengaja berupaya melakukan peringatan penyidikan dalam kasus yang menjurat Riki sebagai politikus demokrat tersebut. Upaya yang dilakukan pihak dimaksud diantaranya dengan mengundilsikan keterangan saksi-saksi yang dipanggil penyidik, termasuk dengan mempengaruhi saksi agar tidak hadir secara patut saat dipanggil penyidik. Lembaga anti rasuah itu pun mengingatkan kepada siapapun dilarang mempengaruhi saksi-saksi karena itu perbuatan dilarang undang-undang dan dapat dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Seperti yang diketahui, Riki yang berstatus puron selama tujuh bulan tersebut ditangkap tim KPK di AP Pura, Kota Coyopura. Penangkapan itu dibantu tim Polda Papua, ada pun penangkapan ini berawal dari pengintaian tim lembaga anti rasuah terhadap orang dukat atau penghubung Riki. Riki di proses hukum terkait kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pelaksanaan sejumlah proyek di Pemkap Mamberamu Tengah, Provinsi Papua, serta Tindak Bidana Pencucian Uang atau TPPU. Riki Hempagawak yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Mamberamu Tengah, Provinsi Papua selama dua periode yaitu 2013-2018 dan 2018-2023 banyak mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur. Dengan kewenangan sebagai Bupati dimaksud, kader Partai Demokrat itu kemudian diduga menentukan sendiri para kontraktor yang nantinya akan mengerjakan proyek dengan nilai kontrak pekerjaannya mencapai belasan miliar rupiah. Para kontraktor yang dimaksud antara lain, Direktur Utama PT Bina Karya Raya, Simon Pampang, Direktur PT Bumi Abadi Perkasa, Jusi Andra Pribadi Pampang, dan Direktur PT Solata Sukses Membangun, Martin Toding, ketiganya pun telah difonis bersalah oleh pengadilan. Simon, Jusi Andra, dan Martin adalah para kontraktor yang ingin mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Jusi Andra, diduga mendapatkan paket pekerjaan 18 paket dengan total nilai Rp217,7 miliar, diantaranya proyek pembangunan asrama mahasiswa di Jayapura. Sedangkan, Simon Pampang diduga mendapatkan 6 paket pekerjaan dengan nilai Rp179,4 miliar. Adapun, Martin Toding mendapatkan 3 paket pekerjaan dengan nilai Rp9,4 miliar. Firly juga menyebut Riki diduga juga menerima sejumlah uang. Sebagai kreatifikasi dari beberapa pihak yang kemudian diduga juga dilakukan TPPU berupa pembelanjaan, berupa membelanjakan, menyembunyikan maupun menyamarkan asal-usul dari harta kekayaan yang berasal dari korupsi. Terima kasih telah menonton!